Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Inilah janji Allah Bagi hambanya yang rajin Melaksanakan sholat tahajud Tak ada yang lebih Membahagiakan seorang muslim Selain mendapatkan hidup Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Beruntunglah bagi mereka Yang rajin bangun malam Untuk menjalankan sholat tahajud Begitu banyak pahala Dan manfaat yang akan didapatkan seseorang Yang selalu menyisikan waktunya Di 2 per 3 malam Untuk menunaikan sholat sunnah tersebut Berbagai keutamaan sholat tahajud Bisa didapatkan jika terbiasa Melaksanakan ibadah ini secara rutin Di antara sholat sunnah lainnya Sholat tahajud dianggap sebagai ibadah paling istimewa Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat al-isya berfirman Dan pada sebahagian malam Bersembahyanglah Tahajudlah kamu Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu Ketempat yang terpuji Dan katakanlah Ya Tuhanku Masukkanlah aku secara masuk yang benar Dan keluarkanlah pula aku Secara keluar yang benar Dan memberikanlah kepadaku Dari sisi engkau Pekuasaan yang menolong Dan katakanlah Yang benar telah datang Dan yang batil telah lenyap Sesungguhnya yang batil itu adalah Sesuatu yang pasti lenyap Quran Surah Al-Isra Ayat 79-82 Sholat tahajud dapat dikerjakan Sejak setelah sholat isya Sampai masuknya waktu subuh Namun Waktu yang paling dianjurkan adalah Sepertiga malam terakhir Setelah tengah malam Hingga masuknya waktu subuh Janji Allah bagi orang yang senantiasa Sholat tahajud Allah akan memberikan empat janji di dunia Kepada hambanya yang senantiasa Melaksanakan sholat tahajud Dalam salah satu ceramahnya Ustaz Adi Hidayat mengatakan Bahwa ada empat janji Allah Bagi hambanya yang selalu rajin Melaksanakan sholat sunnah tahajud Yang pertama Mendapatkan karir Dan raja terbaik Menurut Ustaz Adi Hidayat Meskipun sholat tahajud Hukumnya bersifat nafila Namun orang yang konsisten menunaikan sholat tahajud Dijanjikan karir dan derajat terbaik Orang yang konsisten menunaikan ibadah ini Maka Allah akan berkenan Mengangkat derajat Atau aktivitas di tempat yang terbaik Ujar Ustaz Adi Hidayat Singkatnya Orang yang rajin sholat tahajud Akan diangkat derajatnya oleh Allah Dengan menempatkannya Di karir terbaik Dalam aktivitas kehidupannya Yang kedua Senantiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Seseorang yang dapat melaksanakan sholat tahajud Secara terus menerus Akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau Allah bimbing seorang hambanya Bimbingan itu disebut huda namanya Ada yang bersifat meningkatkan keimanan Jadi iman kita semakin kuat Punya cenderung untuk mendekatkan diri kepada Allah Kata Ustaz Adi Hidayat Selain itu Ustaz Adi Hidayat juga menjelaskan Bahwa kemanapun pergi Maka nisaya bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan selalu menyertai orang yang menunaikan sholat tahajud Ada orang-orang yang menempel Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemanapun dia berada Bimbingan Allah menyertai dalam kehidupannya Yang ketiga Diberi solusi terbaik Dalam menghadapi masalah dan persoalan Setiap orang tentunya memiliki masalah Ataupun persoalan dalam kehidupan masing-masing Ustaz Adi Hidayat mengatakan Bahwa seseorang yang dapat melaksanakan sholat tahajud secara rutin Akan diberi oleh Allah solusi terbaik Dalam menghadapi masalah Dan persoalan dalam kehidupan Dan ada orang-orang yang sebelum mendapatkan masalah Sudah diringankan masalahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat Mendapat perlindungan dari Allah Ketika seorang hamba telah mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka segala persoalan akan menjadi mudah Semua kebatilan akan hilang Dulu ada slogan Bersama kita bisa Ahli sholat tahajud beda Bersama Allah kita bisa Selain itu Ustaz Adi Hidayat juga menambahkan Bahwa orang yang rajin tahajud Akan disediakan tempat di surga Para pelaku tahajud yang rutin tahajud Dijanjikan oleh Allah Akan memasuki surga Dan tampak surganya di taman surga Oleh karena itu Betapa banyak manfaat jika rutin melaksanakan sholat tahajud Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan kenikmatan luar biasa Baik di dunia maupun di akhirat gelap Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!